Intro Selamat datang di channel kami goboklani Saya Dara Akan membacakan Sodiak Aquarius Pada bulan Oktober tentang Asmara Sekarang sudah ada 3 kartu di depan kita Kartu Deviant Moon yang akan saya gunakan untuk membaca Asmara Saya mempersilahkan untuk para penonton memilih Satu dari ketiga kartu ini Entah yang di tengah Yang di kanan Atau yang di kiri Baik Saya akan membuka kartu yang ada di kiri terlebih dahulu Apa yang kita punya Yang kita punya adalah The Hero Fund Bagi kalian yang memilih kartu The Hero Fund Yang di sebelah kiri Yang jadi masalah adalah Keberanian kita untuk berbicara dengan pasangan Mungkin kita melakukan sebuah kesalahan tapi kita tidak mau mengakuinya Atau mungkin bagi yang jumlah ketika kita menyukai seseorang tapi kita cuma beranganangan Realisasikan Realisasikan Mulai dekati dia Mulai Cobalah hubungi dia Seperti itu Untuk The Hero Fund Yang ada di sebelah kiri saya Selanjutnya saya akan membuka kartu yang Di tengah Yang kita memiliki Three of Cups Di sini ya Bagi yang merasa sudah memiliki pasangan Mungkin kalian lagi bergembira Tapi jangan lupa untuk Tetap bercerita Atau Jika kalian merasa bosan Katakannya Jika Apa yang dilalui belakang ini Monoton atau cuman Itu-itu aja Ya bilang kayak Pasangan kayak Beb Yang aku Capek nih Aku males Kita ke cafe Mungkin kita mau nonton Atau kita mau jalan-jalan aja di taman Itu katakan Jangan mau Menyimpan Hal-hal yang perlu diomongkan Itu di dalam kepala sendirian Bagi yang merasa jomblo Ya mungkin Kita merasa Kita udah enak sendirian ya Buat apa pacaran Mungkin ada yang seperti itu Tapi tetap Di hati kecil kalian Kalian Masih menginginkan Seseorang Untuk Menjadi pasangan Dan Berusaha lah Jangan putus asa Jangan membiarkan Diri kita Merasa Aku males Nambah cewek Kena-kena Lebih baik Aku cuman Diam aja Lebih enak sendirian Jangan menjadi Munafik bisa dibilang seperti itu Atau Jangan Membohongi diri sendiri Lebih tepatnya Kita harus terbuka Dan Kartu yang terakhir Di sebelah kanan saya Kita lihat kartunya Night of Cup Di Night of Cup ini Bisa dibilang Untuk Aquarius Atau terutama Yang para cowok Berjadik Aquarius Atau cowok yang memiliki Pasangan cewek Aquarius juga Cobalah sering-sering Berbicara dengan Pasangan kalian Karena Mungkin Aquarius Adalah orang-orang Yang sedikit Pendiam Dan Jarang berbicara Atau Mereka adalah Tiba-tiba orang yang Merasa Baik-baik saja Tapi ternyata Tidak baik-baik saja Kita perlu Sering-sering Jangan terlalu sering juga sih Sebenarnya kayak Apa ya kalau dibilang ya Sempatkanlah Waktu Untuk Mengobrol Hal-hal yang Ringan dulu Lalu Tanya-tanya Gimana Harimu hari ini Menyenangkan Apakah kamu baik-baik saja Dan selalu Mungkin Sedikit tips Untuk kalian Jika yang berpasangan Jika yang berpasangan Adalah Kamu tidak sendiri Kita selalu bersama Dan semua akan baik-baik saja Atau mungkin Atau mungkin untuk Yang para jomblo Atau yang belum Mempunyai pasangan Adalah Ya ini sedikit Klisya mungkin Jika kita melihat Seorang lelaki Atau seorang wanita Yang kita sukai Jangan pernah menyerah Tetap Percaya dengan diri sendiri Hargai diri sendiri Karena Pohon Tidak akan pernah Bisa tumbuh Jika tidak ada tanah Yang menopangnya Ya Sekian Saya Dara dari Kubu Kelanik Mohon untuk Undur diri Salam Kubu Kelanik Sampai jumpa